Ini buka amplop ini 011 Di gambarnya mas Sebagai tim hukum kami akan melakukan langkah hukum Karena ini adalah merupakan pembunuhan karakter bagi paslon nomor 1 Sekali lagi kepada pelaku merekam yang juga mempiralkan Itu ada aturannya dan itu sudah jelas-jelas melanggar undang-undang ITE Kami akan melakukan pembunuhan karakter bagi by aturannya Ini buka apa yang kami lakukan Jangan lupakan nilai Ini bukayi itu Selang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Rabu 9 Desember 2020 Calon Bupati nomor urut 1 Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Mendapatkan serangan berita palsu atau hoax lewat media sosial secara terus-menerus Di antaranya adalah hoax tentang money politics dengan munculnya seorang pemuda di video yang viral selama 28 detik yang tersebar di berbagai grup whatsapp Dan munculnya selebaran stiker kampanye hitam atau black campaigns Stiker itu beredar di media sosial di antaranya facebook dan pesan singkat whatsapp Hopo gelam jadi warga sing hudu terus makanya pilih Profesor Sutrisna Ini hoax, ini bukan buatan kita Kami adalah pasuan yang menjaga kesantunan Menghargai masyarakat Dan menghargai keberhasilan-keberhasilan Bupati yang sekarang Dan kami tinggal melanjutkan Selanjutnya menjawab buak yang terjadi kemarin Kami secara maraton menemukan siapa pelakunya Nah tentu pelaku itu ada dua Yang di video dan yang memvideo Nah kami sudah menemukan yang di video Dan yang memvideo identitas sudah kami pegang Nah kami tinggal mencari di mana dan nanti latar belakangnya apa Saya kira tim hukum yang akan melancar Dan itu sangat mudah kita cari Ternyata kemarin sehari kita melakukan pelacakan Akhirnya terjadi juga Untuk yang di video Dan saya jelaskan bahwa Uang yang ada di situ adalah Bonorarium, maaf Uang transport dan uang pulsa Sebagai relawan Ketika mengikuti pelatihan dan pengukuran relawan Jadi setelah selesai Maka dia mendapatkan uang seratus itu Untuk bensin dan operasional Ya beli pulsa atau makan atau apalah Sehingga kami harus menghargai ceripaya para relawan Sama sekiranya kawan-kawan wartawan ini kan juga profesional Saya juga harus menghargai Nah ketika saya menghargai Apa itu dianggap manipulasi kan tidak Karena ini adalah bagian dari penghargaan kami atas ceripaya Yang dilakukan oleh relawan Dua tugas relawan itu Yang pertama adalah mereka Kita minta untuk Untuk ikut mengajak Ya masyarakat di sekitarnya Nanti tanggal 9 untuk datang ke TPS Melakukan pemungutan suara Tugas kedua adalah melakukan pengawasan secara umum Jadi untuk kepekaan Apa-apa yang terjadi Baik pada masa tenang Maupun nanti masa cukurusan Bahwa untuk video Waktu kemarin Itu si Nicholas yang di video itu Sudah ketemu tadi malam Dan menyatakan bahwa Ternyata dia itu adalah Relawan Murni Kadung Trisno Dan sudah beberapa bulan yang lalu Saya punya datanya Bahwa dia pernah ikut pelatihan juga Dan kemarin itu pengukuan Sejak April 2020 Ya ada datanya ya Kemudian terkait dengan uang 100 ribu Yang di video itu Dia jelas bagaimana dikatakan Pak Profesor tadi Dan juga tadi bagi kami jelaskan Bahwa itu adalah uang transport Mengganti uang bensin Dan ya operasional Alakadarnya setelah perelawan Jadi itu bukan money politik Sekali lagi bukan money politik Jadi seolah-olah Pas lawan nomor satu itu melakukan money politik Itu tidak benar Dan kalau ada berita seperti itu adalah Berita huap Terkait dengan berita huap Maka sudah ada aturannya Undang-undang IT Bagi yang memvideo Itu sudah ada pada kami Namanya rumahnya saya sudah tahu Tempatnya sudah tahu Aktifitasnya sudah tahu Tinggal tunggu waktu saja Kalau yang bersangkutan Tidak menyatakan minta maaf Maka tinggal tunggu waktu Sebagai tim hukum Kami akan melakukan langkah hukum Karena ini adalah merupakan Pembunuhan karakter bagi paslon nomor satu Sekali lagi kepada pelaku Merekam yang juga mempiralkan Itu ada aturannya Dan itu sudah jelas-jelas Melanggar undang-undang IT Adanya pengukuhan paslon nomor 01 Bapak Sudresna Dan disitu kami Intinya pengantapan Dan ingin bagian uang transport Di rumah Bapak Sudhanti Untuk transport Bensin Dan juga lain sebagainya Dan dari itu kami mendapatkan Uang Besar 100 ribu Dan dari situ Saya pulang Dan saya tidak tahu Kalau saya Di Perjalanan pulang itu Saya diberitakan oleh seseorang Dan saya sangat menyayangkan Video yang viral Rida di media sosial Dan saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Untuk Paslon nomor satu Tidak Ini Mengganggu Karena saya Mengikuti pengukuhan tersebut Karena saya Sebagai salah satu relawan 01 Karena saya terkait dengan Visi dan misinya Begitu Terima kasih Imawan Mata Arif dan Anas Rosifah Mengabarkan dari Kapani One Plain Kabupaten Gunung Kitul Untuk Gunung Kitul TV Di Gunung Mas Nego Di Gunung Mas Nego Terima kasih Terima kasih